Dari Jawa Tengah hari ini Minggu 22 November 2020, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melalui Instagram pribadinya mengabarkan upah minimum 2021 sudah keluar. Upah minimum di 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020. Kenaikan bervariasi mulai dari 0,75 persen hingga 3,68 persen. Dalam video yang diunggah di Instagram pribadinya, Ganjar tampak sedang berada di sebuah warung makan. Ia tampak mengenakan kemeja berwarna putih dan memegang sebuah ponsel. Ia mengatakan upah minimum di 35 kabupaten atau kota sudah sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 561-162 tahun 2020. Upah minimum ini berlaku untuk mereka yang sudah bekerja 1 tahun. Sementara bagi mereka yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun, ketentuannya tidak sesuai dengan aturan tersebut. Ganjar juga mengatakan hal ini menjadi jaring pengaman untuk buruh-buruh yang ada di Jawa Tengah. Ia juga menyebut pengusaha wajib melaksanakan ketentuan itu mulai Januari 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini menjadi jaring pengaman yang kita pakai untuk buruh-buruh yang ada di Jawa Tengah. Yang kedua, setelah Bupati menetapkan hasil konsultasi dengan Dewan Pengupahan, dengan buruh termasuk dengan pengusaha, maka angka-angka itu sudah masuk kepada kita. Dan saya menyampaikan kepada masyarakat semuanya dari seluruh keputusan yang sudah diambil, saya sudah sampaikan dalam bentuk SK Gubernur yang berlaku mulai pada hari ini. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang cipta kerja, khususnya pada tahun 4, saya bacakan, ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan ini mulai tanggal 1 Januari 2021. Dan kami melampirkan keputusan ini untuk disampaikan kepada publik. Yang terakhir, saya sampaikan bahwa varian dari kenaikan upah ini ternyata cukup beragam. Yang paling rendah adalah 0,75 persen sampai yang tertinggi 3,68 persen. Dan ini sesuai dengan hasil pembahasan seperti yang tadi saya sampaikan, antara Dewan Pengupahan Kabupaten Kota dan rekomendasi dari Bupati Wali Kota masing-masing. Mudah-mudahan syaratan dasi ini bisa mempunyai penjelasan tentang UMK yang berlaku di Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.